Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya para saudara Hadirin semuanya Kali ini saya akan menerangkan tentang pengertian dan pembagian bacaan imalah Di dalam Al-Quranul Karim Bacaan imalah atau al-imalah Dalam arti bahasa berarti condong Atau miring Sedangkan menurut istilah adalah mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kesroh Sekitar dua per tiganya Dalam mushab Usmani Yang digunakan oleh umat Islam Indonesia Bacaan imalah ini ditandai dengan tulisan imalatun Kecil di atas lafad yang dibaca imalah Bacaan imalah dibagi menjadi dua macam yaitu Satu imalah sugro al-imalatus sugro Dua imalah kubro atau al-imalatul kubro Imalah sugro adalah setelah bacaan imalah tersebut masih diwasolkan pada lapat lain Sehingga tidak berhenti di situ saja Menurut Imam Hafaz Bacaan imalah hanya pada Quran Surat Hud ayat 41 Selainnya tidak ada karena beliau hanya menyatakan satu imalah dalam Al-Quran Sehingga tidak ada pembagian imalah Ayat yang dimaksud adalah Pada lafad Di situ saja Kriteria imalah kubro adalah Semua lafad dalam Al-Quran yang akhirnya Terdapat alif maksurah Atau alif bengkong Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Waros Misalnya pada lafad Namun terdapat pengecualian Yaitu khusus bagi nama manusia Yang akhirnya terdapat alif maksurah Atau alif bengkong Tetap dibaca apa adanya Tidak boleh dibaca imalah Misalnya Isa Musa Yahya Mustafa Tidak boleh dibaca Isa Musa Atau Yahya Dan Mustafa Tapi tetap Nama-nama yang ada di dalam Al-Quran Nama-nama manusia Tetap dibaca apa adanya Mungkin itu yang saya Sampaikan Di dalam video ini Yang mana Dari awal tadi sudah diberitahukan Bahwa Ini Video akan menerangkan Tentang bab imalah di dalam Al-Quran Al-Karim Sekian Terima kasih atas perhatiannya Ditutup Billahi taufiq Wallahi hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton